Setelah di usia 14 hari setelah tanam, diberikan pupuk susulan yang kedua dengan pupuk NPK. Sudah terlihat pertumbuhannya, dari batang, tunas dan daun, dan sekarang ini berusia 18 hari setelah tanam. Di usia 18 hari setelah tanam ini, saya akan memberikan pupuk melalui daun, sekaligus mencegah dan mengendalikan serangan hama. Hama yang paling sering menyerang tanaman terong adalah oteng-oteng. Oteng-oteng menyerang daun dengan memakan daun-daun muda hingga batang muda. Serangan parah dapat menyebabkan tanaman meranggas dengan menyisakan tulang daun hingga akhirnya mati. Untuk mempercepat pertumbuhan tanaman terong, usia 18 hari setelah tanam, saya menggunakan pupuk ultradap. Dan untuk mencegah dan sekaligus mengendalikan hama terong, saya menggunakan insektisida kurakron. Pupuk ultradap saya gunakan 5 gram per liter air, yang sebelumnya saya menggunakan 3 gram. Dan insektisida kurakron, saya gunakan 1 mili per liter air. Dan aduk hingga merata kedua bahan tersebut. Kemudian sepraikan di sore hari, biasanya hama muncul di sore hari. Oke Sobat Tani, semoga bermanfaat, dan terima kasih.